Alih-alih menimpannya dengan wajah lain, Randy ternyata mengubah wajah sang wanita menjadi sosok yang disebut-sebut warganet menyeramkan. Bahkan seperti iblis dalam legenda Jepang. Pemirsa Silet R CTI, perahara rumah tangga Lady Nayuan dan Randy Kejarnet hingga kini masih terus menjadi sorotan panas. Setelah gagalnya mediasi dalam sidang perdana perceraian di pengadilan Bekasi selasa kemarin, Randy pun tahan ti-hentinya terus berjuang untuk meminta maaf kepada Lady Nayuan demi mempertahankan rumah tangganya. Salah satunya ia buktikan dengan menghapus tato wanita lain di punggungnya yang membuat Lady sangat terluka. Randy pun sudah mendatangi studio seorang seniman tato ternama untuk melakukan perubahan gambar tersebut. Alih-alih menimpannya dengan wajah lain, Randy ternyata mengubah wajah sang wanita menjadi sosok yang disebut-sebut warganet menyeramkan. Bahkan seperti iblis dalam legenda Jepang. Jadi hari ini lu mau perbaiki tato yang mana? Yang punggung. 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 Ya, gue mau perbaikin. Tapi kan yang mukanya. Ya, gue mau perbaikin. Tapi kan yang mukanya. Alasannya? Ya, nggak baiklah kan. Ya, tapi kan ini kasus nih. Kasus kan lu yang bikin sendiri? Iya, makannya gue nyesel. Ya, tapi kan ini kasus nih. Kasus kan lu yang bikin sendiri? Iya, makannya gue nyesel. Ini kan banyak gambar-gambar gini. Tuh, apakah ini si Anas juga? Kan nggak. Itu tuh, lagi jalan, berdua di mobil. Jalan, berdua di mobil. Kamu tato-nya tato ini kan? Masih tato dia kan? Dia jawab, iya. Kamu tato-nya tato ini kan? Masih tato dia kan? Dia jawab, iya. Kamu kenapa ini ya? Cinta banget ya? Terus dia sih jawabnya waktu itu ya? Dia jawabnya ya kayak yang aku tulis di Instagram itu. Bener-bener dia jawabnya itu. Karena dia dendam sama aku, aku laporin. Dia merasa aku memperlakukan dia seperti kriminal. Itu lebih tepatnya di cover ya, bukan dihapus. Ya, dengan gambar yang ada, tapi kita tutup dengan gambar yang lain lagi gitu. Pas awal konsultasi itu, dia udah mintanya, yang penting muka itu hilang aja. Dengan apapun dia nggak peduli. Dan dengan waktu yang sesingkat. Ya mungkin itu buat sebuah persyaratan kan? Kalau itu tanyanya sama dia ya? Aku nggak, ibaratnya kalau dari saya sih sendiri, saya memikirkan posisi saya dan kondisi saya satu-satunya. Kalau minta maafnya ada. Tapi kalau yang duduk berdua itu. Sebagai seniman tato, Hendrik membantu Randy bukan karena dia tengah memiliki masalah. Namun karena memang ia kerap kali melakukannya kepada orang-orang yang ingin menghapus atau mengubah tato di tubuhnya. Namun sebagai seorang pria, ia pun turut memberikan wejangan kepada Randy untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Karena bukan hanya merusak diri sendiri, namun juga menyakiti banyak orang termasuk Lady dan juga anak-anaknya. Meskipun untuk menghapus, tato akan memberikan rasa sakit luar biasa. Bahkan hingga dua kali lipat dari sebelumnya. Namun Randy mengaku siap, karena ini merupakan salah satu pembuktian dirinya meminta maaf pada Lady. Lu udah salah, lu berani ngaku. Lu udah pegang ngomongan. Coba pegang ngomongan lu sekali lagi. Lu jangan berulang, bro. Nggak akan gue ulangin. Laki-laki itu kan dipegang ngomongan ya. Ya apalagi kayak gue gini, sekarang gue udah nggak punya... Harga diri. Harga diri yaudahlah. Apalagi buat orang percaya deh sama gue. Itu udah susah lah kok. Yang bisa gue lakuin apa? Ya buktiin aja tindakan gue. Buat orang percaya deh sama gue. Itu udah susah lah kok. Yang bisa gue lakuin apa? Ya buktiin aja tindakan gue. Gue saranin Randy, Jangan terulang lagi. Itu sangat fatal sih. Susah-susah di ini. Cuman kita akan berusaha sih menutupnya dengan maksimal. Dia bilang sama aku, kan yang dia bilang mau memperbaiki itu, aku janji aku tutup. Aku janji aku apa... Tapi aku butuh waktu buat mikir, ganti ganti, ganti, gambar apa. Kalau dibilang permintaan maaf sejak dari awal sudah ada ya. Tapi kan, maaf aja kan nggak cukup ya. Hingga detik ini Randy masih menyimpan asa bahwa ia akan memperbaiki dirinya untuk menjadi suami dan ayah yang lebih baik bagi keluarga. Dirinya juga belak-belakan akan terus berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya. Namun bak hati yang sudah terlanjur hancur. Sulit rasanya bagi Lady untuk menerima kembali pria yang sudah sembilan tahun dinikahinya itu. Salah satu alasannya, seperti saat awal ia membongkar skandal sang suami, yakni ingin memberikannya jalan untuk melanjutkan hubungan dengan wanita lain pilihannya tersebut. Namun, akankah dengan segala sikap dan pembuktian yang kini diperjuangkan Randy membuat hati Lady lulu dan menerimanya kembali? Jawaban saya masih sama sama tujuan saya di awal, di mediasi tadi. Jawaban saya masih sama seperti tujuan saya. Walaupun saya hormati keinginan dari Pak Hakimnya untuk meminta waktu untuk mediasi. Jadi, kan kita harus hormati hukumnya. Jadi, saya juga tadi sudah bicara juga, kalau proses seperti apa, mungkin kalau soal hukumnya saya bisa tanya ke Kak Izra ya, kalau dari story saya yang dari awal kan di situ kan jelas ya, saya membukakan jalan gitu, untuk mereka gitu. Tapi kan nyatanya beda, ternyata hanya fantasi atau apa ya, saya juga kurang paham. Sebenarnya saya dari awal ya tujuannya itu gitu, ngasih jalan, tapi kan ternyata berbeda gitu ya, yang terjadi. Jadi, kalau dibilang bingung, saya masih bingung. Dengan skala masalah saya yang sebesar ini, keluarga, terus saya juga tanggung jawab ke saya sama anak-anak, nanti pemberitaan anak-anak kalau lihat gimana. Mungkin rasa tanggung jawab saya, rasa sadar saya kayak ini ada konsekuensinya, ada konsekuensinya, terus ternyata enggak, enggak semua keputusan saya itu baik. Semua itu harus dipikirin lagi, harus harus ditimbang-timbang lagi, karena kita enggak pernah tahu berdepannya bakal terjadi apa. Ini contohnya. Sebenarnya saya, dari awal kan saya bilang saya bela diri saya. Itu sih, saya masih membela diri saya untuk kalau dibilang untuk anak-anak, kesannya gimana ya gitu ya? Jadi ya, saya hanya membela diri saya gitu selama ini saya dilakukan seperti itu gitu. Pengkhianatan cinta yang dilakukan oleh Randy Kejarnet, mungkin merupakan salah satu yang sulit diterima oleh pasangan manapun. Langkah Lady Nayuan melayangkan gugatan cerai kepada Randy, seolah menjadi ketegasan dirinya, lantaran sebagai seorang wanita merasa sangat hancur. Lady pun sempat mengaku, bahwa ia memang sudah memergoki suaminya tiga kali melakukan perbuatan yang sangat mencederai hati dan jiwanya tersebut. Keputusan Lady yang sampai detik ini masih bulat untuk berpisah pun, mendapat banyak dukungan dari warganet. Tidak sedikit yang menyebut bahwa Randy seolah mengalami kerugian yang bertubi-tubi. Yang kini terancam kehilangan istri yang sangat mencintainya, namun juga tak bisa mendapatkan Syahnas yang memilih kembali kepada JJ dan memperbaiki rumah tangga mereka. Gue sebagai kepala keluarga, sebagai imam buat keluarga pecil gue, apapun masalahnya, apapun kesalahannya, gue akan selalu menjaga nama baik istri gue, gue akan selalu melindungi nanas, anak-anak gue, karena apapun juga nanas adalah ibu dari anak-anak. Orang minta maaf sama kita itu urusannya dia sama Tuhan ya? Iya. Tapi kalau banyak yang tanya sama saya, pihak sana minta maaf gak secara internal sama saya? Tidak ya. Tidak ada sama-sama. Berarti tidak ada permintaan maaf ya dari pihak sana ya? Iya. Tidak ada sama-sama. Saya mohon doanya yang terbaik buat teman-teman media, netizen, halnya publik. Karena kegaduhan ini, saya mau menyelesaikan masalah ini dengan baik dengan keluarga saya. Terima kasih, mohon doanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.